Belum lama ini ada seorang influencer kesehatan yang mereaksi video dokter-influencer lain terkait mie instan. Kata si dokter, mie instan tidak berbahaya, hanya saja tidak bergizi. Di sisi lain, si influencer kesehatan ini mereaksi dengan video yang menunjukkan beberapa jurnal yang menyebutkan bahwa ultra proses food seperti mie instan berbahaya untuk kesehatan. Nah tadi menarik banget sih ya aku denger bro Felix ngomong sekarang anak muda gitu ya, diajarkan anak-anak muda gitu ya, anak-anak kecil aja tuh sekarang di rumah sakit banyak yang udah terdiagnosa diabetes gitu kan. Mungkin kalau lihat fenomenanya gitu ya, kayak orang tua biar anaknya anteng gitu ya, kasih aja deh udah permen atau apalah minuman-minuman manis gitu ya. Nah sekarang yang mau aku tanyakan adalah apakah bisa UPF itu dia punya kayak adiktif gitu nggak sih? Jadi kayak misalkan orang sekali makan terus dia kecanduan gitu untuk makan terus-menerus. Ya, menarik. Ini juga pertanyaan yang menarik, sorry. Nanti kalau supplement bukan UPF kan? Nanti kita bahas ya. Apakah supplement itu ultra proses food? Ini menarik sekali nih. Nah kita balik lagi soal adiktif properties. Ini jadi sifat yang adiktif yang ada di ultra proses food. Sangat-sangat. Jadi ultra proses food itu emang didesain supaya kita makan terus kan? Jadi kita, ya karena kan itu jualan, ya lu harus bikin makanannya seenak mungkin. Jadi kita makan terus. Ya exactly, itu didesain emang untuk ada adiktif properties. Dan menariknya, jadi kita bahas lagi sejarah ya. Sejarah soal kenapa ultra proses food ini sangat-sangat adiktif. Jadi di tahun 80-an, 70-an, 80-an, nggak nggak salah. Itu pemerintah US udah mulai memperketat perusahaan rokok. Oke, jadi perusahaan-perusahaan rokok itu udah mulai semua hukum-hukum lah, regulasi segala macam udah mulai diperketat. Jadi perusahaan rokok ini menginvestasikan uang mereka ke perusahaan-perusahaan makanan, ke ultra proses food. Nah perusahaan rokok itu kan research mereka itu, dulu gue sempat mau, pada saat gue selesai, gue bosan di kerjaan gue, gue sempat mau apply ke Phil Morris, men. Jadi kerjaannya yang gue mau apply, karena kan gue di bidang chemistry ya. Kerjaan yang dulu gue mau apply adalah di flavor chemistry. Flavor chemistry. Jadi semua kombinasi-kombinasi flavor, gimana kita membuat kombinasi flavor itu untuk adiktif. Maksudnya untuk supaya orang itu consume. Ya jadi itulah kerjaan mereka. Itulah kerjaan perusahaan rokok yang untuk mengkombinasikan rasa-rasa itu supaya kita adiktif kan. Ya mereka itu menginvestasikan uang mereka ke perusahaan makanan, ya udah otomatis ada knowledge transfer ke situ. Gimana caranya lu ngebuat makanan itu menjadi super-super tasty, sangat-sangat enak. Jadi lu tidak bisa, gak bisa menghindar kan. Gak bisa lepas, gitu ya, dari makanan. Iya, namun, iya, it's hard. Itu, maksudnya gue, ini pengalaman gue nge-nge-nge-nge-nge coaching program ya, Kak E. Di beberapa orang, gue bisa ngeliat sih, seberapa struggling-nya mereka itu untuk bisa lepas dari itu ya. Gue bisa, dari WA aja, dari WA gue bisa ngeliat seberapa kecanduan-nya mereka itu terhadap makanan seperti itu. It's so addictive, man. So, so addictive. Oke. Terutama kayak misalkan anak-anak gitu ya, kalau misalkan sekarang aku ngeliat ya, anak-anak udah dikasih minuman manis. Terus dia disuruh makan sayur atau buah pasti udah susah ya, karena dia udah kenal sama yang enak duluan ketika dikasih yang mungkin rasanya enggak se... Kayak kalau buah kan manis juga, tapi mungkin enggak semanis gaya pemanis buatan gitu ya. Makanya waktu dikasih buah atau sayur ya mereka kayak menolak gitu ya. Mungkin itu salah satu hal yang perlu diperhatikan juga ya buat orang tua zaman sekarang gitu ya. Bukan yang salah satu sih, kalau menurut gue itu, itulah permasalahan utama kenapa anak-anak kita itu enggak mau makan yang benar. Iya kan? Karena it's simple. Contoh gini, kita dari kecil ya, dari anak itu lahir, kalau sebenarnya kita itu udah dicuci otak soal sufor. Oke. Begitu, coba teman-teman yang di sini, coba lu bikin aja sufor, sufor bayi ya. Lu minum sendiri sufor itu. It is tasty. Sufor itu enak lu ya. Begitu kita, coba teman-teman bikin aja sufor itu. Lu mau cari apa susu dari nol sampai umur berapa, lu tes aja susu formula itu. Kita minum. Itu freaking tasty, apalagi hangat-hangat. Oh, man. Jadi dari makanan pertama aja udah dibikin sangat-sangat tasty ya. Jadi begitu dia masuk ke empasi, tiba-tiba kita kasih telur, kasih telur, kasih ayam, kasih ikan, kasih itu. Udah pasti dilepehin. Jadi kenal ya, masuk ke murah aja kayaknya enggak masuk gitu ya. Betul. Bayangin, maksudnya kita harus meletakkan posisi kita di anak gitu ya. Coba bayangin enggak, kita sebagai anak-anak, kita enggak ngerti apa-apa, tapi kita selalu dikasih makanan yang super tasty. Enak sekali ini. Maksudnya enak lah, enaknya luar biasa. Tidak-tidak dikasih makanan seperti itu, gue sendiri lepeh, men. Kalau gue jadi anaknya, gue enggak mau makan. Benar juga sih. Betul sekali, dok. Tempat support. Tadi juga dibahas nih tentang label gitu ya, baca-baca dari kemasan gitu ya. Kita bisa mengetahui apakah itu potongnya dari ya tadi ya baca label kemasan. Tapi nih, bro ya, kalau buat orang-orang awam gitu ya, kadang kan di label kemasan itu tulisannya ya bahasa-bahasa yang kurang dimengerti gitu ya. Kayak yang bahasa-bahasa kimia gitu. Nah, ada enggak sih cara simpelnya nih, biar kita tuh tahu kalau itu masuknya makan UPF, makanan UPF atau enggak gitu. Ya, jadi beberapa hal yang gue ngeliat ya. Nomor satu ini maltodextrin juga sih. Begitu kita ngeliat yang pertama, contohnya kayak gini. Gue pernah ngeliat yang empasi yang fortifikasi lah ya. Dia gambarnya itu, dia gambarnya sapi. Di depannya itu, wah, beef. Kan kelihatan itu sapi dan segala macem. Dia tiba kita ngeliat di belakang ya, pertamanya itu tepung terigu. Pertamanya itu udah tepung. Terus dikasih maltodextrin, dikasih perasa inilah, ekstrak ini, emulsifier. Terus dia contohnya kayak apa, dia tulis stabilizer, pati terhidrolisasi, terus pengawet, pewarna ini dan segala. Begitu udah panjang seperti itu, itu udah pasti ultraproses. Itu udah pasti. Berarti kalau misalkan di label kemasan tuh yang ditulis pertama itu, berarti dia yang mendominasi ya. Betul sekali, exactly. Yang pertama itulah yang nomor satu gitu, utamanya. Nah makanya itulah ya pentingnya kalau kita mau belanja gitu ya. Baca dulu lah ya label makanannya tersebut, biar kita tahu ingrediennya tuh apa. Oke, sekarang kita bahas nih salah satu makanan gitu ya, yang mungkin menjadi idola semua orang gitu ya, yaitu mie instan. Nah, kalau bro Felix sih melihat mie instan sendiri, gimana sih tanggapannya? Mari kita bahas soal mie instan. Ini juga my favorite topic. Jadi, gue inget. Karena dulu gue kan, karena orang tua gue juga, dulu kan, ya biasalah orang tua kan gak, maksudnya tidak terapa, tidak terekspos dengan begini pada saat mereka masih muda ya, pas gue masih kecil. Jadi gue juga makan mie instan. Cuma satu perbedaan yang gue ngerasa dengan brand yang sama ya, perbedaan mie instan yang kita sekarang ini udah sangat-sangat berbeda. Dulu gue inget betul, karena gue diajarin masak, gue inget betul pada saat kita masak mie instan, yang zaman dulu ya, kalau kita kelebihan lewat sedikit aja masaknya, itu mie-nya itu jadi translucent. Jadi itu kayak semacam tembus pandang yang banyak, yang kelebih, maksudnya ketahu bahwa itu kelebihan masak, maksudnya overcooked. Tapi coba sekarang, teman-teman ngeliat, mie instan dengan brand yang sama, lu bisa masak sebegitu lama, tapi tekstur itu gak berubah. Itu kayak translucent-nya itu gak keluar. Lu bisa masak begitu lama di situ. Dari situ aja, gue udah langsung bisa tahu, ini produk ini, dua produk yang berbeda. Dua produk yang sangat-sangat berbeda, yang sudah pasti, yang satu ini, gue gak tau ini tambahannya itu apa-apa aja. Ini sudah pasti. Dan yang kedua, kalau zaman dulu mie instan itu kan simple ya, kalau kita ngeliat sejarahnya mie instan, itu cuma tepung terigu, telur, ya itu kayak dari Japanese ya, itu dari Japan. Jadi tepung terigu, telur, yang dia goreng ya, gak salah. Dia goreng terus dia masukin. Jadi itu masih, in my opinion, itu masih acceptable. Tapi sekarang, itu udah tambahannya itu over ya. In my opinion, itu udah pasti over tambahannya, bahan-bahan campurannya. Kita gak tahu itu isinya apa. Jadi produk yang sama, produk yang sama, sampai yang sekarang, itu udah dua hal yang berbeda, in my opinion. Itulah yang bikin kita itu makin gawat. Kalau lu dulu makan mie instan yang zaman dulu, mungkin dengan tambahan telur, dan segala macam itu masih oke ya. Tapi kalau sekarang, gue akan mempertanyakan. Gue akan sangat-sangat mempertanyakan itu. Oke, ditambah lagi sama bumbunya mungkin ya, yang tinggi natrium, gitu ya, yang mungkin. Tapi kan misalkan ya, kita gak memungkiri juga ya, mie instan itu menjadi salah satu mungkin makanan survival kita, gitu ya, karena memang praktis, gitu ya. Kalau misalkan ada beberapa orang ya, yang menjadikan makanan mie instan ini, menjadi kayak self-reward buat dia. Misalkan dia abis ngelakuin sesuatu gitu ya, self-reward-nya ya itu makanan mie instan, atau menjadi kayak eating, apa, cheating day gitu ya, cheating day-nya makan mie instan, gitu. Nah, kalau dimakan sesekali, menurut Bro Felix kayak gimana? Nah, ini menarik ini. Ini juga pertanyaan sangat-sangat menarik. Jadi, yang gue mau nanya adalah, sesekalinya itu berapa lama? Lu juga betul-betul. Sesekalinya itu berapa lama kan? Jadi kan ini, ini kata-kata yang sangat relatif. Jadi kan gue selalu kontra dengan orang-orangnya, dengan apa, dengan yang di Instagram dan segala macem, social media. Kontranya gue itu adalah, makan apa aja secukupnya. Nah, permasalahannya, makan secukupnya itu di mana gitu loh? Oke. Ya kan? Where's the point? Kalau menurut gue, kalau saya mau cheat sebulan sekali, kenapa gue bilang sebulan sekali ya? Kenapa gue nggak bilang seminggu sekali? Trust me. Kalau kita itu cheat day seminggu sekali, itu tidak akan seminggu itu sekali. Itu akan stretch. Jadi gini, kita udah bilang nih, hari, oke, gue mau hari minggu ini gue cheat day ya. Gue hari minggu gue mau cheat day. Tiba-tiba, di hari Jumat, pasti lo ngomong, ah, gue hari minggu cheat day nggak apa-apa, gue makan dikit dulu lah hari Jumat. Nanti gue baru cheat daynya sedikit lagi lah. Jadi dia naikin nih. Jadi di hari Jumat dia udah naikin nih. Sampai hari minggu di puncaknya, lo puncak minggu. Terus hari Senin ya, karena lo udah makan yang ultra process, lo udah pasti kecanduan itu udah main itu ya. Rasa kecanduan kita itu udah mulai, kita udah mulai sakau lagi, di hari Minggu itu. Nanti di hari Senin, kan gue, oh gue cheat ya nggak apa-apa lah, gue makan dulu lah sedikit lah hari. Hari Senin juga dikit aja lah. Gak apaan di minggu depan, baru kita cheat lagi, kita seliusin. Itu bakalan seperti itu. And we all do that. Dan kita semua itu, kita nggak bisa, kita susah untuk melawan kecanduan. Salah satu yang, kalau ada orang yang bisa bilang, kalau ada orang yang ngomong, oh gue bisa nih, gue bisa melawan kecanduan gue. No. Otaknya kita ini, kita itu susah untuk melawan insting. Kecanduan itu adalah dopamine ya. Dopamine kita itu kayak hormon happy-nya kita. Itu susah sekali untuk kita lawan. Karena it's in our brain. Begitu kita udah ituin, itu akan sangat-sangat susah, men. Jadi kenapa gue bilang seminggu sekali, kenapa gue bilang sebulan sekali? Karena begitu saat lo sebulan sekali, ya lo jadinya cuma 2-3 hari dalam sebulan itu. Kalau lo bilang seminggu sekali, lo akan setengah bulan, setengah bulan lo bakalan cheating. Oke. Betul juga sih ya. Sama kayak orang mau diet ya. Mau diet, oke aku diet hari ini. Eh nggak apa-apa deh, makan ini dulu, dietnya besok aja. Besok, besok. Terus gitu ya. Ya bisa. Oke. Terus. Iya nggak bakal kelar-kelar gitu ya. Makanya kita harus tahu ya, tadi di makanan kayak mie instar gitu ya, dia mungkin mengandung tadi kayak zat-zat adiktif gitu ya, membuat kita kecanduan. Makanya jangan sering-sering untuk ke cheating day-nya gitu ya, karena pasti akan pengen lagi, pengen lagi, dan pengen lagi. Betul, karena akan susah. Apalagi kalau temen-temen yang tinggal di kota, gue masih mending, gue tinggal di hutan. Jadi nggak ada yang gue mau jajanin di sini. Begitu gue, karena gue nggak ngeliat itu, tapi bagi temen-temen yang tinggal di kota, everywhere you go, kemanapun lo pergi, lo ngeliat itu, apa nggak oh men, apa nggak lo itu. Iya ya, banget kadang kebanyakan orang, pasti tiap hari minum kopi. Iya nggak sih, kadang kalau nggak minum kopi, aduh, nggak semangat kerja gitu ya. Iya, karena gampang banget ditemukan kopi di mana-mana ya. Kopi sih nggak masalah sih, cuma permasalahnya adalah dengan sugernya. Kopi nggak masalah, cuman gulanya, gula dan saus-sausnya itu loh. Jadi kan kayak caramel masyato lah, ini sih. Kalau kita pesennya itu, kita cuma minum gula. Literally we're drinking sugar. Tapi kalau kita pesennya, kalau gue ke Starbucks, atau gue ke kopi, gue pesennya cuma ice latte. That's it. Ice latte, no sugar. Betul sekali pakai statusnya. Afal ya. Oke, berarti gulanya itu ya, yang bikin permasalahan. Karena gula menjadi salah satu sumber yang bisa menyebabkan peradangan juga ya, dalam tubuh kita ya. Yes, yes. Dan kita over consuming sugar. Kita makan gula-gulanya itu luar biasa tinggi sekali di Indonesia. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat ya, sekarang nih misalkan, aku mau bertanya, tanggapan dari Bro Felix lagi nih. kita tadi ngomongin balik ke mie instan. Misalkan kayak ada suatu, kayak bencana gitu ya, nah itu biasanya pasti yang dikirim duluan adalah mie instan. Sebagai bahan pangannya itu, tanggapan Bro Felix itu seperti apa? Mengenai hal itu. Ya itu lain cerita sih ya. Oke. Kalau saya bencana ya itu, ya itu lain cerita ya, nggak apa-apa. Maksudnya kalau saya dikirimin itu, ya mau makan ya, for me it's fine. Oke. Tapi itu kan bukan, itu kan ya kita bisa bilang itu, one in a million chance ya, satu dari juta statistik. Jadi kan ya itu, ya itu lain cerita sih, different context. Karena pasti ya memilih yang praktis gitu ya, karena kan orang-orang tersebut juga membutuhkan sesuatu yang cepat gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Oke. Nah, buat orang-orang yang udah keseringan atau ibaratnya kita bisa bilang udah kecanduan nih makan makanan instan, ada nggak sih pesan-pesan dari Bro Felix nih, untuk coba deh kurangin dari sekarang gitu ya, ada nggak pesan-pesan sih? Pesan gue sih simple ya, bagi teman-teman yang udah kecanduan makanan instan lah, dan ultra processed food dan segala macem, harus segera ambil keputusan. Jadi permasalahan kita itu adalah, begitu kita udah mulai kecanduan, kita mulai bleber, maksudnya udah mulai obesitas, kita nggak oleh itu, disiplin dalam hidupnya kita itu hilang. Ya, juga kasih program gue juga. Maksudnya disiplinnya kita itu hilang. Jadi, begitu teman-teman mau memulai, langsung mulai, itu nomor satu. Jadi teman-teman harus kasih, oke, gue mau mulai ini, gue langsung mulai. Jangan tunggu besok. Jadi contohnya gini, gue pagi ini, contohnya teman-teman malam-malam kayak gini ya, teman-teman denger ini, oh, gue mau memulai ini. Yaudah, mulai hari ini. Mulai saat ini. Contohnya lu siang, tentunya mungkin nonton lagi segala macem, siang atau pagi, teman-teman nonton, oh, gue mau memulai. Ya mulainya hari ini, lu jangan bilang, oh, nggak apa-apa lah, besok aja lah. Nggak bisa. Begitu kita bilang besok aja, itu udah nggak mungkin. Jadi you gotta do it now. Itu nomor satu. You gotta do it now. Itu yang kedua, penuhi asupan protein hewani. Itulah yang ngebuat kita itu kenyang. Jadi kalau teman-teman gini, gue biasa ya, gue pagi ini, gue makan itu 4 telur bebek, 4 telur bebek dengan setengah buah mangga. Itu 4 telur bebek dengan setengah buah mangga. Gue jam 2 siang itu baru lapar lagi lu. Dan gue tidak, dan gue nggak snack in between ya. Gue tidak makan, gue nggak snack, gue orangnya jarang-jarang snack. Gue nggak snack itu di tengah-tengah. Jadi, begitu protein hewani kita tercukupi, lu itu akan kenyang. Karena badan kita itu udah tahu, oke, gue udah cukup ini makanan gue. Itu sih, nomor satu. Dan cut semua yang gula-gulaan, cut semua yang gula-gula, lu makan roti, mie, nasi, itu segala macem, cut to the minimum. Boleh makan, it's fine. Lu mau makan nggak masalah. 2-3 sendok, it's fine. Tapi utamainlah protein hewani itu loh. Ditambah dengan serat ya. Protein hewani dan serat, itu bagi gue itu the best combo. Begitu teman-teman konsumsi protein hewani dan serat, kasih waktu badan lu untuk apa? Untuk adjust. Itu, itu makanan yang paling mengenyangkan. Oke. Gitu. Berarti tadi ya, niat kan, jangan cuma niat ya, tapi langsung action gitu ya. Karena niat dia doang, action, ya sama aja gitu ya. Sama tadi, imbangi dengan protein dan juga serat. Oke, sekarang nih terakhir ya, pertanyaan dari aku. Kalau misalkan kita ngomongin tentang dampak ya, ada nggak sih? Kan dampak itu ada dampak pendek gitu ya, yang bisa langsung dirasakan sama dampak panjang. Nah, kalau kita konsumsi makanan instar, makanan-makanan UPF, dampak pendeknya mungkin ya, yang paling cepat kita rasakan itu apa sih? Oh men, sangat-sangat jelas. Oh, bagi lu orang yang coba ya, ini lu orang ngetes aja nih, yang konsumsi ultra processed food. Lu nggak konsumsi, lu nggak konsumsi siapapun, nanti-nanti lu besok konsumsi aja langsung ultra processed food. Lu roti-rotian lah, snack itu, dan segala macem. Nomor satu, mood lu itu akan hancur seharian. You're gonna have a bad, bad mood untuk seharian. Itu yang nomor satu. Terus yang kedua, lu bakal ngantuk. Lu bakal kayak ngantuk, woozy, mood lu kacau, lapar terus, lu pengennya makan, terus makan, terus makan, terus. Itu yang paling jelas bagi gue. Tiga itu. Terus yang nomor empat, ini juga yang, apa, kalian gue juga ngerasa sekali. Begitu dia konsumsi ultra processed food. terus gatel-gatel itu keluar. Gatel-gatel. Bagi lu orang yang punya permasalahan dengan gatel-gatel kulit lah, gak jelas itu. Coba lu ngetes. Begitu lu konsumsi ultra processed food, itu bakal langsung flare up. Itu juga, itu clear sekali sih. Sangat-sangat clear. Jadi yang tadi, yang tadi gue ngomong. Lu bakalan bad mood seharian, lu bakalan lapar terus-terusan, lu itu bakalan gatel-gatel itu, bagi lu orang itu, langsung berasa sekali itu. Oke. Jadi yang suka bad mood, terus mungkin yang baru makan, baru sarapan, terus kayak jam 10 udah lapar lagi. Nah cobalah dievaluasi ya, pilihan-pilihan makanan yang kita konsumsi. Boleh dong aku minta closing statement ya nih, dari berapa alis untuk sahabat ngetrimak semuanya. Oke, closing statement. Ini gue mau share dulu beberapa data, jadi teman-teman ngeh ya, seberapa, seberapa kita itu, in a precarious situation sebenarnya. Sebenarnya, kondisi masyarakat, kesehatan masyarakat kita itu, tidak sedang baik-baik aja. We are in a very, very bad state ya. Biar teman-teman ngeh dulu, bahwa kesehatan masyarakat kita, lu bisa ngeliat, kiri, kanan, depan, belakang kita itu, pada sakit-sakitan semua. Satu dari tiga orang, satu dari tiga orang masyarakat Indonesia itu, terdiagnosa dengan non-communicable diseases. Itulah chronic disease. Itulah semua diabetes, hipertensi, obesitas, perut buncit, dan segala macam yang berhubungan dengan itu. Satu dari tiga orang yang ketahuan. Ini gue, tadi gue lewat lagi, ada dosen UNPAD, dosen fakultas kedokteran UNPAD, lewat di IG gue. Dia itu ngerjain riset. Di fakultas ekonomi, dia itu riset ketemu, 50% dari staffnya fakultas ekonomi di UNPAD, 50% punya metabolic syndrome. Punya sindrom metabolic. Dan itulah yang berhubungan dengan apa yang kita makan, apa yang kita kerjain, olahraga kita gimana, dan kebanyakan semua berhubungan dengan makanan sih. 80% yang kita punya penjaga metabolik adalah from what we eat. Jadi, satu dari tiga orang itu data statistik population-based. Terus yang simple-nya adalah, yang tadi lewat di FIP gue, dosen melihat 50%, one in two people. Belum lagi di klien-klien gue, gue melihat remaja diabetes, remaja hipertensi, umur 20 hipertensi, umur 30 diabetes. Itu, it's not normal. Jadi, permasalahan kita sekarang adalah, kita menormalisasi, kita itu obesitas, kita menormalisasi, kita itu diabetes, kita menormalisasi semua itu. Itu tidak boleh ya, teman-teman. Baliklah ke posisi di mana. Kita itu sehat secara, begitu kita sehat secara jasmani, pikiran kita juga jauh lebih oke. Coba bayangin, gue umur, in a few months, gue bakal umur 40. Tidak ada satu, ya, tidak ada satu jenis obat pun yang gue konsumsi. Sedangkan teman-teman, maksudnya ada juga teman-teman yang nonton di sini, lu umur 20, 30, udah konsumsi 2-3 jenis obat. Itu tidak oke ya. Itu sangat-sangat tidak oke. Jadi, apa yang harus teman-teman lakuin sekarang? Cek semua apa yang lu konsumsi. Teman-teman selesai dari IG ini, langsung berkaca. Teman-teman langsung kekaca, telanjang aja, gak apa-apa, karena cuma lu sendiri. Lu melihat bentuk badan lu. Apakah perut kita itu buncit? Apakah kita buntel-buntel? Melihat menyamping aja, apakah perut kita itu keluar buncit? Begitu perut kita itu keluar daripada dada kita, kalau kita tarik lurus ya, kita keluar, itu tuh udah tanda-tanda bahwa saatnya itu kita mengganti semua apa yang kita makan. Oke? Semoga jelas. Oke. Bener banget ya. Sekarang, orang banyak kayak orang kurus, gitu ya, tapi ya, perutnya buncit, gitu ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan ya. Oke deh, jadi yang terpenting itu ya, kita makan itu jangan cuma sekedar kenyang aja ya bro ya, tapi harus tetap diperhatikan juga nih, kualitas makanan yang kita konsumsi, karena itu menjadi investasi bagi tubuh kita sendiri gitu ya. Kalau kita nggak peduli sama diri kita sendiri, siapa lagi ya bro yang mau peduli ya nggak sih? Betul sekali. Betul sekali. Oke, thank you, bro Felix. Terima kasih. Thank you so much. Terima kasih, kak. Malam hari ini ya. Nanti kalau kalau Benutrimak nih, mau tanya-tanya ke bro Felix langsung, boleh nggak nih kira-kira nih? Oh, boleh. Boleh. Sangat-sangat boleh. Oke, di-follow juga ya nih, Instagram bro Felix ya. Oke deh. Selamat malam, saya Benutrimak. Thank you. Selamat malam. Terima kasih, bro. Terima kasih.